Oh tetep itu kenapa karena dia kurang soke untuk muncat karena dia kurang kaya karena dia sama ini aja loh pilihan saya ini sudah pegawai negeri sama ini aja loh pilihan saya ini dia sudah menjadi apa punya pabrik bajaran dengan punya pabrik putar di pos dan sebagainya Nah kalau anakmu enggak suka ngapain yang nikahkan anak-anak kita yang nikahkan siang ah jumpa lagi di channel ini selamat malam selamat pagi selamat siang selamat sur dan selamat berjumpa lagi selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini jumpa lagi di setiawan ofisial Alhamdulillah saya sudah remit rumah jadi dari rumahnya teman gitu ya tapi sebelum saya turun mobil sebelum saya turun sebelum saya masuk ke rumah eh ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran saya sesuai tampilan mungkin ya sesuai judul karena sudah saya sampaikan di judul mengganjal di pikiran saya dan pertanyaan ini sebenarnya berulang-ulang kali menghampiri saya dan berulang-ulang kali ditujuan kepada saya bahkan sebelumnya saya sudah ngomong saya ini bukan orang yang ahli di situ gitu saya bukan orang yang ahli di tentang itu silahkan tanya ke orang yang lebih ahli silahkan tanya ke mungkin Pak Ustadz Pak Kiai mungkin ke guru-guru anda yang lebih canggih gitu yang lebih paham tentang hal ini saya nggak tahu gitu saya nggak bukan-bukan jawaban yang saya tampilkan atau yang saya jawab nanti tidak harus kalian contoh tidak harus anda lakukan dan ini ini tapi saya mengganjal sekali ingin saya katakan gitu ini saya katakan dan dan saya buat konten mungkin cocok gitu ya di jangan lupa sebelumnya di di jaga kesehatannya jangan lupa minum air putih jangan lupa eh jangan lupa jaga kesehatan istilahnya yang cukup makannya yang yang teratur gitu ya biar kesehatan kita semakin semakin baik tubuh kita juga semakin kuat semakin sehat gitu biar kita tidak sakit dan tetap bisa menjalankan aktivitas ini menjalankan ibadah-ibadah ini dengan keadaan selwalafiat Oke teman-teman langsung saja tidak banyak omong karena juga ini baterai kamera saya ini tinggal sedikit gitu ya tinggal sedikit ada yang tanya dan itu bukan satu orang bukan satu orang bukan dua orang tapi banyak sekali dan itu saya bilang kepada dia saya tidak bisa jawab itu saya tidak bisa jawab juga tidak berani jawab tentang hal itu karena saya takut salah gitu saya takut salah tapi beberapa orang hampir tiga orang itu tetap tanya kepada saya dan saya merasa terbubani bukan terbubani tapi kepikiran gitu kepikiran dan akhirnya saya jawab dan akhirnya saya jawab tentang ini semuanya perempuan dari lima 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 anak lima orang ini yang yang satu laki-laki yang empat perempuan gitu tanya kepada saya Kang atau Mas atau Kak gitu ya saya ini dijodohkan oleh orang tua saya dijodohkan oleh orang yang satu laki-laki itu saya harus bagaimana gitu pertanyaan itu aduh saya sendiri bingung gitu saya sendiri bingung karena saya bukan perempuan yang pertama yang kedua saya tidak terlalu paham tentang hal seperti itu saya juga bukan ahli agama saya juga tidak ahli dalam hal seperti itu takutnya saya salah tapi tetap saya jawab karena mungkin ini terlalu mengganggu kepikiran saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu jadi sempat tetap saya jawab tetap saya jawab tapi garis bawah ya garis bawah apapun yang saya katakan nanti belum tentu itu benar bisa jadi itu kesalahan jadi ini sekitar sharing saya akan jawab berdasarkan apa yang saya tahu berdasarkan kemampuan saya saja ya jadi tidak harus dicontoh mohon maaf kalau ada yang salah sebelumnya oke kalau anda teman-teman khususnya perempuan yang dijodohkan orangtuanya saya nggak bisa ngomong banyak sebenarnya gitu yang dijodohkan orangtuanya kalau itu memang alasannya itu untuk dunia sampai akhirat mungkin anda harus pikir-pikir lagi lah pikir-pikir lagi artinya kalau itu baik untuk anda ya bisa dipikir-pikir lagi oke hal yang pertama kalau hal pertama yang harus anda lakukan pada saat anda dijodohkan oleh orangtua anda ini khususnya laki-laki perempuan ya hal yang pertama anda lakukan adalah yang pertama anda diam dulu nggak usah jawab setelah itu malamnya atau besoknya malam silahkan anda istiqorah kepada Tuhan minta petunjuk kepada Tuhan kalau Islam ya Allah istiqorah hidupnya istiqorah minta ya Allah saya diberikan terima kasih sudah memberikan saya ujian ini yang mengakibatkan saya menjadi lebih baik dan saya tahu semuanya adalah atas kehendakmu dan tujuannya adalah untuk membuat saya lebih baik lebih tangguh lebih dewasa dan sebagainya minta petunjuk sama Tuhan dan ingat istiqorah itu nggak harus nggak cuma sekali ya karena kita manusia biasa yang mungkin banyak dosa istiqorah itu bisa dua kali tiga kali empat kali sampai satu minggu satu bulan itu istiqorah gitu jadi istiqorah itu jangan saya sudah istiqorah tapi nggak dapat jawaban istiqorah berapa kali satu kali aduh ya kurang lah saya sudah istiqorah tapi apa kamu yakin japan itu istiqorah kamu berapa kali masih dua kali oh istiqorah lagi biar kamu mantep karena bisa jadi kalau istiqorahnya kita kurang atau istiqorah kita itu pasrah kita kurang istiqorah itu kan minta jawaban atau minta bantuan kepada Tuhan minta jawaban kepada Tuhan atas apa yang kita atas apa yang menimpa kita antara satu dua hal di tiga hal bagaimana kita cocok pilih yang mana kan gitu entah itu pekerjaan entah itu judul apapun itu kalau kita masih meninggikan ego kita atau nafsu kita istiqorah kita nggak akan berjalan dengan normal artinya kita masih mendahulkan ego kita gitu istiqorah yang pertama minta bantuan kepada Tuhan yang kedua tetap ikhtiar ikhtiar tujukan kepada orang tua anda kalau anda dengan laki-laki itu memang serius dan juga ada tujuan untuk menikah jangan hanya pacaran di gowari-wari ini nggak jelas esok disusul bumul bengi di oleno esok disusul bumi di oleno nggak jelas ya pasti orang tua khawatir lah anak muda jaman sekarang tuh bahaya gitu pasti orang tua khawatir ya tunjukkan kepada orang tua anda kalau memang laki-laki yang anda pilih itu benar-benar serius benar-benar orang yang bisa untuk membimbing anda nantinya dan pantas untuk menjadi imam anda kepada orang tua tunjukkan itu jangan hanya di gowari-wari ini nggak jelas ya tunjukkan itu ada keseriusan ya ada keseriusan kalau bisa apelah ke rumah lah jangan dibawa keluar sering-sering ya nggak baik dilihat nggak baik tunjukkan kepada orang tua dan yakinkan orang tua dengan catatan jangan pernah membentak orang tua yang pertama yang kedua jangan pernah menyalahkan orang tua jangan pernah langsung menyalahkan orang tua meskipun mungkin pendapatnya kurang setuju kita kurang setuju dengan pendapatnya tapi jangan pernah menyalahkan orang tua karena itu nanti masuk ke duraka jangan pernah menyalahkan orang tua jangan pernah membentak orang tua jangan pernah apalagi maki-maki orang tua sampe itu salah bu sampe itu salah pak yang bener gini-gini gitu ya jadi jangan pernah itu lakukan karena itu termasuk duraka ya tetep komunikasi yang baik dengan orang tua komunikasi yang baik dengan orang tua apa sebabnya kok orang tua itu ingin menjadikan kita dengan pilihannya kenapa kok orang tua kita tidak setuju dengan pilihan kita komunikasi dan komunikasi itu tidak tidak terjadi hanya deng gitu maksudnya deng itu hari ini komunikasi langsung dapat solusi tidak bertahap yang pertama cari situasi yang aman maksudnya itu pada saat orang tua anda itu pikirannya pikirannya santai pikirannya lagi seneng itu baru komunikasi pelan-pelan jangan langsung jangan pelan-pelan oke yang pertama komunikasi yang kedua anda itu tadi anda harus bisa memberikan memberikan bukti kepada orang tua anda kalau orang atau cowok yang anda pilih itu benar-benar mampu menjadi imam anda dan benar-benar mampu tanggung jawab di dalam menjadi kepala rumah tangga oke jadi jangan 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 sampai melakukan hal-hal yang bodoh kawin larilah membentuk orang tua lah sampai mungkin kebobolan bisik waduh itu bahaya jangan sampai melakukan hal seperti itu yang pertama anda dosa sendiri yang kedua anda dosa dengan orang tua dan itu luar biasa jangan sampai melakukan hal yang bodoh oke setelah istiqoram setelah itu rundingan sama orang tua apa 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 alasannya kenapa kok tidak suka dengan pilihan kita dan memilihkan kita untuk orang lain kalau alasan orang tua itu baik untuk dunia akhirat misalkan nih misalkan orang tua itu mencari karena gini karena gini orang tua itu pasti mencarikan jodoh yang terbaik untuk anaknya apalagi perempuan orang tua pasti inginnya atau niatnya mencarikan jodoh atau suami yang terbaik untuk anak perempuannya itu pasti niat pertamanya seperti itu ya pasti tapi tapi di dalam agama yang saya pahami dalam agama Islam yang saya pahami orang tua itu tidak berhak untuk memaksakan anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang tidak disukai oleh anaknya itu yang saya pahami kalau saya mohon maaf kalau saya mohon maaf jadi itu yang saya pahami karena saya dengar pernah membaca ada seorang wanita di jaman nabi dulu itu pada saat dia dipaksa orang tuanya menikah dengan laki-laki yang tidak disukai setelah itu wanita itu datang ke nabi Ya Rasulullah saya dipaksa menikah oleh orang tua saya mana orang tuamu dipanggil ke sini ternyata rundingan Rasulullah bilang orang tua tidak punya hak untuk memilihkan suami atau memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukai tidak boleh memaksa orang tua itu karena wanita itu punya hak untuk memilih siapa suaminya dalam batas koridor yang baik tentunya kalau misalkan anda sebagai perempuan milih wong lanang milih bucu senengannya mendem tidak nyambut gawe akhlaknya jelek ya otomatis orang tua anda itu tidak suka dengan calon anda otomatis itu saya punya calon bu ini calon saya tidak tahu tidak tahu sholat katakan dia tidak tahu sholat terus juga akhlaknya buruk kepada orang tua pengangguran lah tidak mau nyari kerjaan tidak mau usaha terus omongannya kasar tata keramanya kurang pokoknya senengannya mendem semacam-macam ya otomatis orang tua anda tidak suka dan anda harus berpikir seribu kali kalau anda ingin menjadi istri seorang seperti itu bukan berarti orang seperti itu tidak bisa berubah atau selamanya jelek bukan tapi untuk menjaga ini untuk mengecilkan resiko karena menikah itu bukan untuk satu dua hari satu dua minggu satu dua bulan untuk selama-lamanya insyaallah ya harus selama-lamanya kita usahakan selama-lamanya makanya untuk mencari calon suami khususnya perempuan harus yang yang pertama akhlaknya baik yang kedua agamanya baik kalau saya pribadi cukup itu karena mungkin itu yang saya pahami di Rasulullah juga juga seperti itu kalau mencari jodoh kalau mencari jodoh laki-laki atau suami cari yang akhlaknya baik yang kedua cari agamanya baik kalau akhlaknya baik agamanya baik insyaallah dia pasti tanggung jawab dia pasti sayang kepada istri sayang kepada keluarga dan sebagainya itu patokan kalau saya pribadi gitu ya oke ada juga orang tua yang kamu jangan sama ini meskipun misalkan pilihan kita itu akhlaknya baik agamanya baik gitu ya terus orang tua tetap gak bisa tunjuk kenapa? karena dia kurang soge karena dia kurang kaya karena dia sama ini aja loh pilihan saya ini sudah pegawai negeri sama ini aja loh pilihan saya ini dia sudah menjadi apa ya punya pabrik bajangan punya pabrik apa gak boleh karena itu urusan dunia pekerjaan itu urusan dunia jadi tidak boleh menurut saya ini tidak boleh membuat itu patokan untuk syarat utama seakan-akan menikah ini aja dia sudah PNS ini aja dia sudah punya putih di pos dan sebagainya nah kalau anakmu gak suka lo mengapain yang nikahkan anak kita yang nikahkan si anak yang nikahkan si anak mohon maaf yang nikahkan si anak kaget yang nikahkan si anak bukan orang tuanya jadi orang tua itu hanya hanya untuk apa ya memberikan anak kalau nyari jodoh yang gini yang gini seperti apa silahkan dibawa pulang ngobrol sama bapak bukan gitu gak boleh jadi jadi ikhtiar tetap ikhtiar berdoa tunjukkan kepada orang tua bahwa calon yang kita bawa ini bener-bener bener-bener baik akhlaknya baik agamanya dan komunikasikan kepada orang tua yang baik jangan 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 sampai membuat orang tua itu sakit hati ish gimana pun caranya pokoknya ngomongin alis kepada orang tua yang tahu yang kenal orang tua anda hanya orang tua anda sendiri atau mungkin cerita ke siapa gitu lah orang tua saja tidak boleh apalagi pakde budde pak le gak boleh gak boleh kecuali dijodohkan dengan orang tua sama orang tua kita terus kita juga suka dengan laki-laki bilang orang tua silahkan itu lah karena yang menjalankan itu kita selamanya ya nah dibilang mendalik kalau misalkan kita menikah itu dengan paksaan orang tua terus pada saat di perjalanan kehidupan pernikahan kita terjadi cek cok dan akhir ini nah dibilang mendalik perpisahan orang tua bisa tanggung jawab gak gak bisa itu ya jadi ini jangan 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 disamakan lukinta kan harus nurut kata orang tua gitu nah itu nanti ada ilmu sendiri makanya kita harus tahu banyak ilmu kita harus tahu banyak wawasan kalau kurang paham silahkan tanya kepada orang yang paham gimana caranya gitu ya jadi jadi jangan dikaitkan kita harus restu orang tua restu Allah juga ya memang bener restu orang tua restu Allah juga itu pasti bener dan saya yakin itu tapi kalau kita menikah dengan orang pilihan orang tua kita dan kita tidak suka kalau menurut saya itu kita boleh untuk menolak boleh untuk menolak bukan saya yang ngomong tapi saya pernah dengar cerita itu di zamannya rasul Allah boleh kita menolak asalkan dengan cara-cara yang baik asalkan alasannya itu tidak tidak di luar agama ya tidak 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 kalau di luar agama kita pasti menolak kamu sama ini aja lu gak mau wong dia sukanya nakal wong dia gak itu dan sebagainya gitu kalau orang tua menjodohkan kita dengan orang orang yang kurang baik ya kita wajib menolak meskipun dia orang yang baik tapi kalau kita kalau kita gak kalau kita gak gak punya gak punya apa ya gak punya keinginan untuk menikah dengan laki-laki itu kita boleh untuk menolaknya dengan cara yang baik dengan cara yang sopan dengan cara yang diajarkan oleh agama ya istihoro dan sebagainya jadi untuk teman-teman yang di luar sana khususnya untuk perempuan yang mungkin di apa namanya di jodohkan oleh orang tua silahkan istihoro yang kedua itu buktikan kepada orang tua anda kalau orang atau laki-laki yang anda sukai itu memang benar-benar bertanggung jawab akhlaknya baik agamanya baik diskusikan dengan orang tua dan ini pesan saya kepada orang tua sebelumnya mohon maaf jangan anda jangan anda jangan anda terlalu memaksa anak anda utamanya perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya karena apa karena besok yang menjalankan pernikahan kehidupan selamanya adalah anak anda karena kita sebagai orang tua meskipun saya belum belum jadi orang tua karena sebagai orang tua tidak bisa selamanya mendampingi anak ya tidak bisa selamanya mendampingi anak karena umur kita juga gak tahu sampai kapan naudubilamindalik jangan sampai nanti pada saat kita tidak ada anak kita disiksa oleh suami jangan sampai jangan sampai makanya itu rundingan yang baik diputuskan yang baik persetujuan beberapa pihak semua pihak harus setuju setuju kalau masalah pernikahan jadi gak sepihak gak sepihak harus semuanya pihak setuju mungkin itu cukup sekian video dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan jangan jangan dicontoh kalau misalkan misalkan gak bener silahkan diikuti kalau misalkan bener dan jangan jadikan ini sebagai pandutan anda ini hanya sharing menurut saya pribadi asumsi saya dan sesuai pengalaman atau pengetahuan yang saya tahu silahkan anda konsulasi dengan orang yang lebih paham dan sekian saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh